Selamat datang lagi di channel youtube Keponi Dan kali ini kita akan mereview TWS Jadi dulu saya pengguna setia ini Soundpeats True Engine 3SE TWS yang sempat melegenda Tapi setelah sekitar 1 tahun lebih sedikit ya 1 tahun setengah penggunaan Dia rusak Jadi mohon maaf ini kondisinya agak hinay Karena ini udah setahun lebih pemakaian Sekitar 1 tahun setengah Dan masalah yang terjadi adalah Seperti masalah yang seringkali dikeluhkan Teman-teman di komentar di youtube Tentang review Soundpeats ini Di video saya sebelumnya Yaitu dia mati sebelah Jadi yang sebelah ini Dia yang kiri ini Walaupun secara fisik Masih cukup bagus Hanya bocel-bocel sedikit Karena penggunaan Tapi dia sudah tidak mau ngecas Sedangkan kalau yang kanan Dia masih normal Jadi ini bisa dilihat Yang kanan begitu dimasukkan Dia langsung nyala merah Artinya ngecas Yang kiri Dia tidak nyala Sedangkan case-nya baterainya masih banyak Dan lucunya Kalau kita lakukan prosedur reset Dengan menahan touch Selama 10 detik Dia berkedip Coba kita tunggu sebentar ya Nah itu berkedip kan Tapi tidak jadi hidup Atau tidak jadi ngecas Feeling saya sih Kemungkinan baterainya di dalam Sudah Jebol Nah jadi mungkin Kalau misalnya memungkinkan Rencananya ini akan saya bongkar Kita coba betulin Kita ganti baterainya Tapi tidak sekarang Mungkin nanti kapan-kapan di video-video berikutnya ya Begitu Nah Seperti yang teman-teman semua sudah tahu Soundbeats ini True Engine 3 SE ini Dia salah satu TWS yang sangat Yang cukup legendaris ya Karena dengan harga sekitar 500 ribuan Dia memiliki kualitas audio Seperti TWS-TWS yang harganya jauh di atasnya Dan TWS yang Soundbeats S3 True Engine 3 SE ini Dia memiliki karakter suara Yang terkenal dengan bass-nya yang panci Terus stage-nya luas Dan Ternyata Soundbeats ini itu ada dua versi Untuk TWS ini Yaitu yang bass lama Yaitu tahun 2021 ke bawah Dan bass baru Dan yang ini Yang pas saya beli ini Bulan Desember 2020 ini Bass yang lama Dia masih menggunakan Qualcomm 3020 Kalau tidak salah Jadi belum ada game mode-nya Tapi saya tidak masalah Karena saya tidak pakai game mode-nya Jadi dia Batch yang lama yang ini Sedangkan ada bass yang baru Itu sudah menggunakan Qualcomm yang lebih baru Yang membedakan hanya ada game mode-nya saja Tapi kalau untuk fitur lain Masih sama semua Jadi belum ada kayak ANC Atau lain-lain enggak Lalu karena ini rusak Saya akan berpikir ya Dengan range harga yang sama Apakah kita akan ganti Atau kita mau cari alternatif Dan setelah berkeliling YouTube Selama berjam-jam Dan juga melihat review orang-orang Di blog Di YouTube Dan di website lain Serta bertanya ke beberapa toko Akhirnya saya memutuskan untuk Sidegrade Bukan upgrade Sidegrade itu adalah Mungkin sejenis upgrade ya Kalau upgrade kan peningkatan ya Merubah sesuatu yang lama Jadi sesuatu yang lebih bagus Kayak upgrade handphone Cari yang RAM-nya lebih besar Cari yang layarnya lebih besar Atau storage-nya lebih besar Sedangkan kalau sidegrade itu Mencari dengan produk alternatif Yang memiliki spesifikasi serupa Dan akhirnya saya memutuskan Untuk beli ini Ini barang bagus Yaitu Xiaomi Phil T1 Ini saya belinya di Tokopedia Nama tokonya Soundbeats Recommended Bagus sekali Saya ganggu itu hari Minggu Siang-siang Langsung dikirim sorenya Nah di Xiaomi Phil T1 Lite ini Dia memiliki Karakter suara yang berbeda Dengan Soundbeats Jadi Ini saya pakai casing ya Jadi ini casingnya Rp. 50.000an Saya sangat merekomendasikan Kalau beli fill Beli casing Beli apa Soft case-nya juga Ini kayak plastik silikon gitu Kayak yang buat handphone Dia aslinya Ukurannya hanya Segini aja Kecil Jauh lebih Lebih ramping Jadi kalau kita perbandingkan dulu Jangan ke sound quality deh Secara fisik Ini Kalau ditumpukin gini Kayaknya kita bisa taruh Dua fill Untuk satu tempatnya Si sound page Oke Jadi secara ukuran Dia jauh lebih kecil Dan lebih ramping Yang pertama Yang kedua Yang membedakan Utamanya adalah Model driver Yang digunakan Atau speaker yang digunakan Jadi di dalam Sound page ini Nah ini Kalau kita lihat Dengan baik Kita tunggu kameranya Fokus Nah ini tuh dia Ada Seperti dua Ini saya buka dulu ya Coba kamera fokus Nah itu kayak ada Dua buletan ya Jadi ada sebelah sini Dan sebelah sini Ini adalah dua Dynamic driver Jadi dia memiliki Dua speaker Yang terhubung Dimana satu Menangani nada Menengah ke atas Atau nada High end nya Sedangkan yang satu Menangani Menengah ke bawahnya Atau kayak Kalau di speaker biasa Kayak subwoofer nya Gitu loh Nah Jadi ini dual driver Tapi belum hybrid Jadi dua-duanya Dua speaker ini Masih menggunakan Dynamic driver biasa Belum balance armature Kalau sound page Juga mengeluarkan Satu Balance Apa Satu BA Dengan satu Dynamic driver itu Di sound page H1 Kalau gak salah Tapi harganya Masih di luar budget saya Padahal saya cukup penasaran ya Sedangkan kalau Si Phil ini Dia Jauh lebih kecil Dan dia hanya Memiliki Satu Speaker di dalamnya Dynamic driver Dengan ukuran yang Jauh lebih ringkas Nah Ini kalau Side by side Kita tunggu fokus dulu Nah ini Bentuknya jauh lebih ringkas Jadi kalau ditumpukin Gini Sepertinya Ukuran Phil ini Hanya Dua per tiga Daripada Si sound page Oke Nah Kalau dilihat Dari karakter suara Phil ini Memiliki karakter suara Yang Lebih Netral Artinya Kalau yang sound page Ini memang dia Terkenal untuk Yang seneng Bass ya Jadi dia Sisi low end nya Untuk bass nya itu Lebih kenceng Kayak di boost Sedangkan Phil ini Gak Dia lebih rata Dia bisa Simpelnya gini Saya pakai sound page Sudah satu setengah tahun Ketika pindah ke Phil Yang dirasakan Adalah yang pertama Jedak-jeduk nya Jauh berkurang Jauh berkurang Jadi kalau Kayak suara Rap Lagu-lagu kayak Eminem Terus Linkin Park Yang Gitu-gitu Itu Dia Si suara Bass nya Suara Low end nya Dia Gak se Kenceng ini Gak senendang ini Tapi Di suara yang lain Itu dia Jadi lebih kedengeran Suara yang lain Detail-detail suara yang lain Dia seperti Lebih luas Gitu Itu Jadi Bisa dibilang Phil ini Dia lebih Netral Dibandingkan dengan Sound page Karakter suaranya Sedangkan Tetap dong Saya kan Karena saya suka Yang bass nya Agak kenceng Phil ini Versi yang Internasional ini Dia hadir dengan Aplikasi Nah Di aplikasi nya ini Kita bisa atur Ini kita sudah Connect ke Phil Dan di aplikasi nya ini Dia ada EQ Walaupun EQ nya cuman pelit Banget Dia cuman ngasih 3 Bass Original Sama treble Gak bisa kita Custom ya Nah tapi Disini Kalau dengan mode Bass Dan kebetulan Saya pakai Samsung Dia ada mode Dolby Atmos Suaranya Jadi gak begitu jauh Dibandingkan dengan Sound page ini Jadi kalau kalian Beli Phil Jangan lupa Pakai aplikasi nya Nah ini Kalau bass nya Dinyalakan Dia si low end nya Dia lebih diangkat Di EQ Sedangkan kalau Treble yang dinyalakan Dia bukan Angkat treble Tapi dia akan Merendahkan Mid sama Low range nya Dan di aplikasi Phil ini juga Dia ada yang namanya Full Control Mode Jadi disini juga Jadi pembiasaan yang Baru Karena Kalau biasanya Pakai Swan page itu Untuk merubah volume Misalnya Kita cukup tap Untuk meningkatkan volume Nambah volume Tap kanan sekali Untuk ngecilin volume Tap kiri sekali Sedangkan kalau Di fill beda Dia untuk nambahin volume Itu harus Tap yang kiri sekali Untuk ngecilin Tap yang kiri 3 kali Jadi agak lebih Ribet sedikit Untuk Si operasional nya Dan butuh pembiasaan Nah Keunggulan dari fill ini Adalah yang pertama Dia ukurannya lebih kecil Jadi kalau misalnya Dipakai di motor Pakai helm Gak ganjel Sedangkan biasanya Sebelumnya Ketika pakai Sound pitch ini Ketika naik motor Pakai helm Pakai sound pitch Itu kayak ada yang ganjel Karena dia lebih besar Lebih tebal juga Sedangkan ini lebih kecil Dia bisa lebih masuk ke telinga Dalam paket penjualannya Ini ada dikasih Tiga ukuran Si earbuds nya ini Bisa dipilih Sesuai Yang kamu suka Lalu yang kedua Dia jauh lebih ringan Jadi si Beratnya Walaupun sebenarnya Bedanya Tidak terlalu jauh Kalau kita timbang Atau kalau di tangan Tapi ketika dipakai Di telinga Yang fill ini Karena dia fitnya Lebih masuk Dia rasanya Jauh lebih anak Dibandingkan yang sound pitch Dia kalau sound pitch itu Dia kayak ada Berat Ketarik gitu sedikit Jadi kesannya Kayak yang lebih berat Padahal belum tentu juga kan Nah sedangkan Kalau ini Dia lebih masuk Dia lebih perfect fit Jadi dia Kalau digunakan lama Juga lebih nyaman Lalu dia Tahan baterainya Kalau sound pitch ini Saya coba Dari penggunaan rata-rata Misalnya Kayak untuk nonton Netflix Ini habis satu film Setengah lah Dia akan Mulai bermasalah Mulai habis baterai Sedangkan yang fill ini Dia daya tahan baterainya Walaupun ukuran Si Batsnya Jauh lebih kecil Tapi daya tahan baterainya Ternyata lebih lama Kalau di boxnya Dia klaim Bisa sampai 6 jam Kemarin Saya coba Untuk nonton Dan buka Youtube segala macem Sekitar 4 jam Dia baru berkurang Ke sekitar 70-an persen Jadi mungkin Itu akan Klaim yang valid Jadi kalau digunakan Walaupun Kalau boxnya ini Atau charging case-nya ini Dia bisa support Untuk Ketika dalam Kondisi full Itu untuk Ngisi ulang Batsnya ini Sekitar 3-4 kali Full charge Begitu Nah Saya juga sempat iseng Nanya WA Ke Sound pitch service center Indonesia Saya bilang Saya punya sound pitch 2 engine 3 SE Sebelah Tidak mau nge-charge Yang kiri Tidak nyala Lampunya Terus Dia balas Silahkan Lampirkan Faktur penjualan Bond Kartu garansi Endebre Endebre Saya cuma balas Tapi ini belinya 2 tahun yang lalu Dan ternyata Tidak bisa Sudah lewat Masa garansi Jadi sekalian kita Sidegrade Coba fill Dan kayaknya Dengan memilih fill ini Bukan pilihan yang salah Kalau untuk Penggunaan lebih lama Penggunaan yang Istilahnya mah Untuk Nyantai Fill ini Lebih enak Suaranya menurut saya Lebih clear Lebih jernih Jadi kalau sound pitch ini Kadang untuk beberapa lagu tertentu Dia agak muddy Muddy itu kayak Agak apa ya Agak Agak mendem Gitu sedikit lah ya Tapi bukan mendem yang parah ya Karena sound pitch ini Sound stage nya dia luas Tapi ternyata Masih lebih luas yang ini Apalagi kalau untuk Kalian pecinta Treble-treble Ini dia lebih jernih Suaranya Bandingkan ini Walaupun setelah di AQ Dan kalau di handphone saya Bisa pakai Atmos Bedanya jadi Tidak terlalu signifikan Tapi yang bikin enak Itu karena dia ukurannya Lebih kecil Jadi nyakuinya Lebih gampang Yang pertama Ini karena Setiap saya pergi Selalu saya bawa Ini Dulu selalu bawanya sound pitch Ini sekarang berarti Bawanya ini Ini di saku Lebih manageable Karena lebih tipis Bentuknya kotak Tidak sebesar ini Apalagi kalau pakai Kayak celana jeans Yang agak ketat Sakunya Ini lebih enak Udah gitu Tambahan silicon case nya Cuma nambah sekitar Rp50.000 Jadi bisa digantung Gitu Oke jadi Sekian lah Video kita Kali ini Terima kasih Teman-teman semua Sudah datang Berkunjung dan menonton Semoga suatu saat Sound pitch ini Bisa kita betulin Betulin sendiri Kita bongkar Berhasil gak berhasil Akan jadi bahan belajar kita Supaya teman-teman juga tahu Isinya seperti apa Kalau berhasil Alhamdulillah Bisa dipakai lagi Kalau gak berhasil Berarti jadi bahan belajar aja Ini akan coba Saya pakai dulu Ini baru saya coba pakai Baru sekitar 2-3 harian lah Jadi Belum ada Kendala yang berarti Oh iya Satu lagi Sound pitch ini Kalau ketika dia Tidak memainkan musik Itu kadang terdengar Suara hiss Ada kayak Gitu Kalau kita Dalam volume yang gede Dan kita telinganya sensitif Sedangkan kalau yang feel ini Gak dia benar-benar silent Sunyi Itu aja sih Tambahan yang Saya sempat rasakan Ini baru ngetes 2 hari ya Jadi gak tahu performanya Nanti kalau setelah Kayak berapa hari Setahun mungkin Dibandingkan yang sound pitch ini Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya